Ada anak kecil pergi meninggalkan ibunya di usia kecil, pergi merantau menuntut ilmu di pondok atau dimanalah. Ibunya mengatakan kepada anaknya selama jalan anakku, belajar yang rajin dan seterusnya. Ternyata anak ini lama menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu pun bekerja. Setelah bekerja menikah juga di luar, lama tidak pulang. Sehingga dia pun lupa menghubungi ibunya. Dan dia pun mulai merindukan ibunya. Pulanglah dia setelah puluhan tahun meninggalkan sang ibu tercinta. Begitu pulang sampai di rumah, ternyata rumah ibunya tertutup rapat dan terkunci. Wassalamualaikum, ada suara. Bertanya ke tetangga sana-sini, para tetangga pun marah. Kamu kemana saja, nah, ibumu sudah tiada. Bagaimana rasanya Tuhan? Kira-kira. Oh, akhirnya dengan penuh tangisan, dia meminta pintunya dibuka. Ternyata kuncinya dipegang sama tetangga. Dia menemukan kursi ibunya. Apa yang terjadi? Dia peluk kursi ibunya itu. Dia cium kursi ibunya itu. Mendengar cerita ini, apa perasaan kita? Kalau orang yang ngajinya dakar-karuan salah guru, mendengar cerita ini istighfar dia. Syirik itu anak, katanya. Kok syirik? Nyiung kursi, nyium sedal, ya kan? Itu masa mau dibilang kapir syirik itu? Tidak bisa mau dibilang kapir bagaimana. Malah kita sangat memaklumi. Dia cium semua yang ada bekas-bekas ibunya. Mana kubur ibu saya, katanya. Di sana itu. Pergi dia ke kubur ibunya. Dipenuk, itu nisan. Dicium, itu kuburan. Bahkan diambil tanahnya, diusap di mukanya. Saking menyesal, lama tidak menghubungi ibu tercinta. Tiba-tiba ada datang. Dia melihat anak itu mencium nisan, memeluk kubur. Apa dia bilang? Syirik kamu nak? Ya Allah ya karim, apa? Ini orang. Astagfirullah istighfar nak? Kamu syirik. Kamu masa mencium kubur? Kamu ayah yang dikaji. Kan itu orang tidak paham sama sekali. Ini kisah sederhana. Tapi bisa membuka pikiran kita. Masa iya? Langsung dikatakan syirik. Mencium sesuatu yang tidak dibuat-buat. Murni dorongan dari batin, dari dalam. Atas dasar cinta yang tulus pada pemilik itu benda. Kakek dari mana? Syirik dari mana? Menyembah benda itu? Tidak. Malah tidak ada sama sekali terbayang benda itu di benak yang melakukannya. Yang terbayang yang pernah menyentuh bendanya. Dan seterusnya. Seperti sahabat yang mengusap-ngusap di mimbar nabi ya. Memang mimbar nabi yang istimewa? Tidak. Yang baru saja menyentuhnya itu yang sangat istimewa. Dan sahabatnya cinta luar biasa kepada nabi. Jangan protes sama yang beliau-beliau lakukan. Protes sama diri sendiri. Yang tidak ada rasa cinta sedikitpun kepada baginda nabi SAW. Tapi tidak disadari. Jadi hakikat tabaruk itu saja itu. Salah satu ekspresi kecintaan seseorang. Pada orang mulia yang diakini penuh keberkahan itu orang. Karena dia ahli ibadah selalu berzikir. Mulutnya itu dipagi zikir terus. Jadi tidak mungkin tidak penuh cahaya dan keberkahan itu mulut. Begitu saja sederhananya. Iya kalau orang yang mencacimaki dan lain sebagainya itu kan. Tidak perlu kita ambil berkah dari orang-orang seperti itu. Tangannya kenapa kita cium? Tangan. Orang alim atau orang soleh. Orang ulia atau guru-guru kita lah. Karena tangan itu dipakai wiri. Menter tas deh. Dipakai ibadah. Dipakai ulu. Dipakai itu yang baik-baik. Tangan itu kita yakini kemuliaannya, kebersihannya dari dosa. Sehingga ada berkah di situ. Mungkin mereka bilang itu kan khusus Nabi. Misalnya ya. Selain Nabi janganlah. Tidak ada dalilnya. Sampai bila? Ada kok dalilnya. Nabi pernah mau meminum dari satu bejana. Lalu dihalang oleh sahabat. Kenapa dihalang? Nabi mau minum kok. Kata sahabatnya ternyata. Saya ambilkan bejana yang bersih. Yang baru ya Rasulullah. Ini kan sedikit ta'zim juga kan. Ini bekas banyak orang. Kira-kira begitu. Ternyata Nabi bilang. Tidak usah. Justru saya mau ambil barakah dari umat Islam. Itu ada hadisnya. Itu dalil bahwa Nabi mengambil barakah juga dari. Padahal lebih rendah dari beliau. Secara derajat kan. Nabi dan sahabat jauh. Tadi Nabi bilang. Saya mau ambil berkah. Justru jadi orang-orang mu'min. Orang-orang beriman. Berkas orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman.